Ada beberapa pertanyaan pokoknya, bolehkah kita niat berjihad? Berjihad boleh kita niatkan, karena Rasulullah menyebutkan hadisnya tidak termasuk orang yang bebas dan nipat, orang punya niat untuk berjihad. Tapi berjihad itu tentu ada levelnya, ada ketentuannya. Kita berjihad dengan harta kita. Kalau berjihad dengan diri, bisa kalau kita mampu dan memiliki kecekatan dalam berperang. Jangan pula nanti sampai di sana malah bukan berjihad, tapi adalah menjadi beban bagi orang yang berjihad di sana untuk memberikan pendidikan, dan memberikan segala macamnya. Tetapi syaratmu telah untuk berangkat ke sana tentu dengan izin pemerintah. Nah itu betul, jangan pula berangkat, tidak resmi, selam macam. Ya kalau pemerintah mengirim pasukan resmi dan kita mendaftar di izin oleh pemerintah untuk berjuang di sana, kalau kita memang mampu memiliki keterampilan-keterampilan, itu tidak masalah. Karena persoalannya bukan segampang itu. Ketika ada persoalan-persoalan meninggal di sana, ada segala macam, itu akan ada masalah pengiriman jenazah, urusan masalah administrasi ke warga negara, dan bagaimana macam. Jadi tidak segampang itu dunia sekarang, karena ada batasan-batasan aturan internasional yang perlu dihormati oleh setiap negara. Tetapi tentu kaum muslim ini yang paling penting adalah kembali ke...